Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik IKPKOMINFO Usman Kansong membuka secara resmi web seminar yang diselenggarakan Magister Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, MIKOMUMSU. Webinar yang diikuti ratusan mahasiswa FISIP dan MIKOMUMSU serta jurnalis dari berbagai media ini mengangkat tema Pesan Jurnalis Foto Berbasis Riset Dalam Sosialisasi Vaksin COVID-19. Peran jurnalis menjadi sangat penting karena dengan pengungkapan fakta terutama fakta lapangan membantu masyarakat mendapatkan informasi benar. Fakta-fakta yang diungkap jurnalis baik lewat teks, foto, dan audiovisual juga dapat menangkal berita hoax yang kini banyak dikonsumsi masyarakat. Dirjen IKP Usman Kansong menegaskan itu saat membuka webinar seputar foto vaksinasi yang termuat di dua media di Medan. Sebelumnya Rektor Usu Mulyanto Amin selain memberi apresiasi terselenggaranya webinar itu, ia juga gembira kini semakin banyak jurnalis yang menempuh pendidikan tinggi jadi tidak hanya mengandalkan pengalaman lapangan. Bagi UMSU, dua foto vaksin yang menjadi materi riset, jurnalis foto LKBN antara Irsan Mulyadi yang juga mahasiswa MIKOMUMSU, terkait dengan peran UMSU dan Muhammadiyah yang aktif memerangi virus COVID-19. Rektor UMSU Agusani memberi apresiasi kepada jurnalis foto Irsan Mulyadi dan Rizki Cahyadi, jurnalis harian Tribun Medan dan Hairil Umri jurnalis harian Analisa, yang dua fotonya menjadi materi riset mahasiswa MIKOMUMSU. UMSU, kata Agusani, terus memberi perhatian pada peningkatan kompetensi jurnalis di Sumatera Utara dengan memberikan diskon biaya kuliah di pasca sarjana. Bagi yang memiliki semacam organisasi MCC, ini adalah bagian yang akan turun langsung dalam penanganan COVID-19, termasuk juga sampai kepada jajaran pendidikan tinggi Muhammadiyah. Alhamdulillah apa yang kita lakukan pada hari ini, Pak Rektor, terkait dengan kelihatan-kelihatan eksen secara langsung, UMSU telah beberapa kali diberikan amanah dalam rangka melaksanakan vaksinasi COVID-19 secara bersama-sama, baik secara lintas agama, yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan, termasuk juga dengan beberapa instansi lainnya. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Catatan yang lakukan oleh UMSU ini telah terlepas juga, tentu juga dari hasil pemberitaan, termasuk juga tentang bagaimana penampilan daripada jurnalis-fotografer dalam rangka menyajikan berita, tentu juga bahagian daripada itu. Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi motivasi bagi seluruh peserta, khususnya bagi para doang foto, untuk tetap semangat dalam menghasilkan karya yang memberikan pencerahan dan edukasi bagi masyarakat dalam menghadapi situasi COVID-19. Dirjen IKP Kominfo Usman Kansong memberi apresiasi kepada IMIKOM UMSU yang telah menggagas terlaksananya webinar yang mengangkat hasil riset foto jurnalis LKBN antara Irsan Mulyadi. Materi riset foto vaksinasi Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi itu sangat pas dengan kondisi saat ini, di mana masyarakat butuh edukasi untuk mau melakukan vaksinasi. Kita tepis informasi tentang vaksin yang tidak benar itu supaya masyarakat melalui vaksin. Karena kita tahu vaksin adalah game changer terhadap COVID-19 sekarang ini. hanya melalui vaksin, yang pertama tentu saja maka kita akan bisa segera keluar dari pandemi COVID-19 yang mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan berani menjadi epidemi. Ya kita, kami di pemerintahan sedang menyiarkan roadmap atas perintah Presiden bagaimana kita rangsur-ransur beranjak dari pandemi ke epidemi COVID-19. Webinar yang diikuti ratusan peserta itu dipandu oleh mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Um Sunofri Avandi yang juga jurnalis TV One di Medan. Webinar yang berlangsung lebih 2 jam itu menghadirkan Binsar Bakara, jurnalis foto Associated Press, Oskar Motulo, jurnalis antara Hayrel Umri, jurnalis foto harian analisa Rahmat Suryadi, ketua pewarta foto Indonesia Rizky Cahyadi, jurnalis foto tribun Medan dan Wakil Rektor 3 Umsu Rudianto Saiful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara